Hai, di video ini aku akan menjelaskan gimana caranya mengedit video sinematik dengan menggunakan HP Android yang videonya itu seperti ini sebelum kita lanjut kita intro dulu Oke disini saya menggunakan aplikasi Ken Master untuk membuat video sinematik di Android apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat video sinematik di Android yang pertama jelas itu adalah footage-nya atau video mentahnya Nah untuk video sinematik kalian bisa mencari video-video yang bagus atau video-video beauty shoot agar video sinematik kalian lebih indah dan bagus kalian bisa merekam video air video tanaman video alam atau video travel kalian kalian bisa membuatnya menjadi lebih sinematik Nah kita langsung saja mengeditnya dengan membuka new project dan pilih aspek rasio nya 16 banding 9 nah kita masukkan video yang ingin kita edit disini saya menggunakan video traveling nah masalahnya video saya ini masih miring jadi kita rotate dulu dengan klik rotate dan kita bisa pilih rotate ke kiri atau ke kanan tergantung dari video kita itu miring kemana nah yang namanya video sinematik itu adalah cine look atau kelihatan seperti video-video untuk sinema atau film nah biasanya video sinema itu menggunakan aspek rasio bukan 16 banding 9 tetapi 2,35 banding 1 nah tetapi untuk membuat rasio seperti itu saya rasa terlalu sulit untuk pemula jadi saya membuat fake black bar agar terlihat seperti aspek rasio nya aspek rasio sinema kalian bisa download linknya ada di deskripsi nah kita tambahkan png yang sudah di download tadi di layer dan media kita tambahkan fake black bar nya nah tetapi masih tidak pas dengan layarnya kita paskan dengan layar video kita dengan klik yang logo yang di tengah ini lalu klik yang paling atas sebelah kanan nah sudah fit ke screen lalu kita masukkan audio yang ingin kita tambahkan atau musik agar menambahkan mood dari video kita disini saya menggunakan musik lofi atau lofi atau chill hip hop agar santai-santai dikit musiknya itu terserah mau genre apa yang penting jangan remix indo yang alay nah kita masukkan saja kita klik tanda plus disini nah kita tarik panjang-panjang black bar vng nya nah agar membuat video kita lebih bagus juga kita harus meng-cut setiap videonya itu sesuai dengan beat nah untuk mencari beat nya di musik kita bisa melihat grafik musiknya yang ada disini nah seperti ini jadi kita bisa tahu dimana beat ini dan kita bisa meng-cut nya disitu nah kita coba play dulu nah sebelumnya saya cut dulu ya mau mulai dari mana yang saya inginkan dari sini saja karena suara dari video ini jelek video mentahnya jadi saya matikan saja suaranya klik video nya dan klik yang audio nah kita turunkan sampai 0% lalu kita play lagi belum pas nah dari sini saja mulainya nah sudah lebih baik nah saya meng-cut nya di beat yang disini nah ini dia beat nya terlihat grafik yang disini ada seperti naik sedikit musiknya kita klik videonya dan kita cut stream to right of playhead lalu kita masukkan video yang lain saya ingin coba video yang ini saja nah kita coba play dulu nah kita matikan dulu audio nya karena sangat noise nah kan cut nya sudah mengikuti beat dari musik kita jika ada grafik beat yang lebih tinggi seperti ini kita jadi lebih mudah untuk cutting nya kita paskan di beat nya lalu kita cut dan kita tambahkan video yang lain video yang coba yang ini nah kita panjangkan dulu yang fake black bar nya tadi nah kita matikan saja seluruh audio nya ya nah disini saya untuk cutting nya mengikuti setiap ada bass nya jadi setiap disini saya cut nah disini saya cut karena grafik nya tinggi disini kita cut lalu kita masukkan video yang lain yang mana ya yang ini saja deh nah kita bisa tambahkan transisi smooth disini tapi ingat transisi nya itu harus smooth dan mulus jangan yang terlihat seperti powerpoint kita klik tambahkan disini dan disini saya menggunakan speed turn saya pilih yang spiral in saja nah untuk transisi nya itu jangan lama-lama pilih saja antara 0,5 sampai 1 kalau disini aku menggunakan yang 0, diantara saja antara 0,5 atau 1 eh diantara 0,5 dan 1 nah masalahnya transisi yang tengah-tengah nya ini tidak mengikuti beat nya lalu kita coba geser saja videonya agar pas di tengah-tengah beat nah agar terlihat lebih bagus ingat kalau aku disini itu cutting nya sesuai dengan bass nya jadi disini saya cut lagi dan tambahkan lagi video yang lain video yang ini coba nah ini boleh nah mulai dari sini saja oh iya kalau untuk video-video cinematic di Indonesia itu juga identik dengan yang namanya slow motion nah jadi untuk mendapatkan slow motion yang smooth kita harus merekam dengan fps yang tinggi mulai dari 50 fps ke atas agar jika kita turunkan kecepatan videonya itu masih smooth dan tidak patah-patah nah disini saya hanya merekam dengan 30 fps jadi kalau diturunkan slow motion nya itu jadi patah-patah nah agar untuk tidak patah-patah aku menggunakan sedikit saja 0,5 slow motion nya ya walaupun masih sedikit patah-patah kita tambahkan saja transisi disini agar terlihat lebih menarik aku pilih yang acceleration aja pilih yang speed in coba nah setiap menambahkan transisi itu jadi yang di tengah-tengah transisinya itu tidak sesuai dengan beat kalau aku disini pengennya yang di tengah-tengah transisi ini itu pas dengan beat yang aku pilih tadi yaitu setiap bass nah jadi kita tarik lagi videonya ke depan agar transisinya sesuai dengan beat yang kita inginkan nah jadi yang di tengah-tengah transisi itu sudah pas dengan grafik audio yang telah kita pilih nah setiap bass aku cut lagi kita pilih video yang lain kita rotate lagi videonya karena miring videonya tuh cuma sampai sini saja karena makan durasi juga ya tapi kalian bisa mengeksplorasi lagi editingnya kalian bisa membuat video sinematik mulai dari 1 menit 3 menit 5 menit itu terserah kalian jadi kita potong saja audionya sampai sini videonya juga kita potong dan kita tarik lagi dulu fake black bar nya nah untuk di video ini yang di terakhir video ini aku ingin membuat transisi fade out jadi kita klik setting dan klik yang video lalu kita aktifkan yang video fade out transisi terakhirnya itu jadi seperti ini nah jadi dia perlahan-lahan menghilang nah disini aku akan menambahkan text sedikit untuk watermark saya kita bisa tambahkan text di layer dan text nah disini saya membuat document third by fadil pradana aku tidak akan memilih font yang seperti ini karena itu sangat tidak cocok ya jadi aku pilih font yang lain aku akan memakai font pataya reguler jadi dia itu agak seperti typografi-typografi yang tulisan tangan tapi jarak antara line atas dan line bawahnya itu sangat jauh jadi kita kita naikkan lagi dulu yang tulisan bawahnya itu dengan text option dan kita turunkan yang bagian lain nah jadi dia agak rapat dikit ya nah saya taruh text ini di tempat yang terlihat dan di tempat yang warnanya kontras dengan warna text ini lalu textnya itu saya buat sampai video yang pertama ini habis dia juga habis jadi tarik seperti ini nah usahakan rapi ya jangan sampai satu frame pun ketinggalan dari video maupun textnya nah untuk edit video ini pun sudah jadi kita bisa export kita klik yang disini dan pilih yang full hd saja kalau aku nah bitrate nya itu standar kalau untuk aku itu antara 8 sampai 10 mbps untuk yang full hd jadi kita pilih yang tertinggi saja yaitu 10 mbps lalu kita export pengeditan pun selesai dan kalian pun bisa melihat hasil editanku sekali lagi nah itulah dia video sinematik yang aku buat menggunakan android bagaimana gampang kan oke video ini cukup sampai sini saja jika ada request tutorial yang lain silahkan komen di kolom komentar di bawah terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati